Ciananya sih putih Tapi bumbunya wanginya ya opor itu Halo everyone, welcome back to our channel Fuji Sicilia, gue Sissio Dan gue Fuji Kali ini kita ada di Jakarta Balat Ini sebuah cafe Instagramable Di Dela Tanjung Duran Nah teman-teman Hari ini ini spesial Karena Fuji Sicilia Kedatangan temen Salah satu Youtuber juga Siapa dia yang penasaran Stay tuned Stay tuned Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman Nah hari ini kita udah bersama Kak Santi Hai! Kak Santi ini dari Youtube Channel Santi SD ya Kontennya banyak makanan-makanan semu, makanan pedes, makanan jengkol, petai Pokoknya teman-teman harus mampir nanti lihat channelnya Kak Santi dan jangan lupa subscribe! Hai! Makanan kita udah datang teman-teman dari Sissio dulu ya Ya ya? Kalau kue makannya itu sambal matah, garik pasta Nah dia dikasih ikan dori gitu teman-teman sama sambal matah Lu? Fuji? Tual, maksudnya nasi, opol, panggang Salah satu best seller dari Oni House ini teman-teman Kak Santi Nah ini gengs, makanan aku juga udah datang nih Jadi tadi aku pesennya ini tuh smoke pasta semua Nah ini tuh dia pasta gitu gengs Ada tolok, dadar yang juga lelok Dan ini salah satu makanan yang direkomendasikan sama pelayannya tadi Jadi ini semua best seller ya? Iya best seller, tiga menu ini best seller Iya Nah untuk minumnya aku pesen leci ice tea gengs Mari makan! Oke mari makan! Nah teman-teman, kalau punya gue ini sambal matah, pasta, garik Nah ini kayak gini penapakannya Wow! Nah ini dori teman-teman, tapi digoreng tepung gitu Aduh Nih ini sambal matah Nah ini gue cicipin ya teman-teman Cicipin ya teman-teman Di dalamnya tuh ada jamburnya gitu nih Hmm ada jamburnya Dari jamburnya Hmm Sedikit spicy ya Aduh gak sedikit spicy Terus gue cicipin Kandori Hmm Hmm Enak Jadi ini kandorinya cuma digoreng tepung aja teman-teman Nah bumbunya itu Rasanya dari tepungnya Barnya-barnya ini Haaa Ini tantangan nih Hmm enak lho Enak Jadi dia spicynya itu dari lada Sebenernya Terus gue minumnya Yang Rice coklat Dia unik ya teman-teman Jadi coklatnya tuh dibawah gitu Coklatnya tuh kayaknya susu Hmm Cilu cair yang di atasnya ya Tapi penampakannya tadi waktu dateng tuh Kenapa tidak termix gitu ya Harus diaduk sendiri Jadi teman-teman Gue pesen Nasi Opor Panggang Gue lupa bahasa Inggrisnya apa Basicnya ini nasi opor Terus dipanggang Dalamnya isi-isiannya itu ada Daging Ayam Ya Terus ini basicnya bawahnya nih Bawahnya ini nasi teman-teman Terus dia kasih Keju di atasnya Dipanggang Dibag gitu ya Terus ada tomat-tomat gitu Terus nasinya udah dibumbuin opor Dan ayam Cobain ya Hmm Bener Jadi si nasinya tuh udah dibumbuin opor Cuman warnanya gak kuning ya Cuman warnanya sih putih Hmm Ya Tapi bumbunya wanginya ya opor itu Gitu Intinya ada rasa santan ya Nah kalo kita pengen pedas Dia kasihnya cabai bubuk gini nih Tuh Hmm Lucu sih Karena dia nasi Opo terus dipanggang Kejunya nih Hmm Hmm Nah Minumnya Gue pesen Apa tadi? Ice latte ya Enak Gulanya dipisah Enak sih light Kopinya gak gitu Skong banget Gulanya juga dipisah Jadi kalo misalnya Ini tuh rasanya manis gitu Kayak spaghetti pada umumnya kali ya Ini sih aku juga tambahin cabai sih Kak Cuman kayaknya cabainya masih kurang pedas ya? Buat kata Ada udah banyak banget teman-teman Beneran dia Cabainya harus 250 Harus 250 Cabai rawit Cabainya nih Cabainya cabai rawit merah gitu sih Cuman kayaknya kurang banyak ya Nah ini tuh isinya juga ada beefnya Slice beef gitu, geng Tapi dipotong kecil-kecil Tunanya dimana tunanya, Kak? Tunanya Jabyang memang udah di... Apa? Di... Oh udah di... Iya Di suwir kecil-kecil ya? Iya, di suwir kecil, benar Kayaknya sih yang direkomendasi ini enak semua ya? Ya enggak? Punya gue juga enak Tinggal tergantung teman-teman pengennya nasi Atau pasta-pastaan Ini wangi juga nih pastanya Karena dia pakein bawang goreng ditabur gitu loh Bawangnya banyak banget juga Ini ada daun kemanginya loh wangi loh Bikin wangi ya? Bikin kuncu ya rasanya ya? Iya Dari porsinya sendiri tuh dia lumayan besar ya teman-teman Untuk yang spaghetti ini big portion Tapi kalo untuk yang nasi kayaknya standart ya? Karena di-bake kali ya Jadi ini rasanya gurih, manis, campur pedas gitu deh Rekomendasi ga? Iya Bukanya jam berapa ya? Dibuka dari jam 11 siang 11 siang? Sampai jam 9 malam Setiap hari Senin di Alibur Setiap hari Senin di Alibur Maksudnya oke lah ya Makanannya juga oke Tempatnya juga lucu Terus ya adjutkan Boleh lah kalo lagi cari tempat nonton di Jakarta banget Ya ga? Rekomend Harga makanannya pun ga terlalu mahal ya Iya Masih oke lah di lantong Ini isinya banyak banget Terus porsinya ini semua di-sharing Iya bisa sharing Bisa sharing Mereka juga sebenernya kasih sharing pad ya Iya Kita bisa sharing makanan Tapi karena cewek-cewek ini makannya banyak Jadi Egois kita makan sendiri Ga usah di-sharing udah habis Udah habis di-sharing Oke berarti ini berapa tadi kak? Ini harganya Rp99.000 Ini Rp99.000 teman-teman Terus yang ini? Terus untuk leci tea-nya Ini bukan cuma dikasih sirup ya Jadi dia beneran ada buah leci-nya gitu geng Nah ini ada buah leci-nya Ini harganya Rp33.000 Rp33.000 Bu Fuji Sama Minumannya rata-rata Rp33.000 Gua punya coffee latte juga sama Rp33.000 Sisil juga sama ya Sisil dan coklatnya Rp32.000 Untuk makanannya tadi Untuk makanannya tadi Makanannya gua Harganya itu gua lupa Nanti gua tulis ya Sisa Rp62.000 something lah Nah kalo gua tadi yang sambil matah pasta garlic Itu harganya Rp52.000 Nah jadi masih terjangkau ya teman-teman Walaupun harga Ada isinya banyak kayak Tadi punya gua tuh Jumernya tuh banyak banget teman-teman Pokoknya gua reka tuh Iya Terus pokoknya yang paling oke nih disini Tempatnya itu Instagram mobile banget Jadi banyak foto-foto yang misalnya kalian gunakan Untuk ya buat upload foto di video IG gitu deh Betul Oke teman-teman Karena kita udah selesai makan Kita melanjut jalan Terima kasih sudah nonton video kita sampai akhir Dan kita pamit Gue Sisil Gue Buji Dan aku Santi Jangan lupa terus support channel kita dengan cara Like Comment Share Subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Dih Jangan lupa juga subscribe Kak Santi SJ Oke Jangan lupa ya Bye Bye